Salam cerdas, salam rahayu buat semuanya Matur Sembanun Akhir-akhir ini banyak dari seluruh golongan Khususnya muda dan tua Mencari, menggali, kembali tentang spiritual Ini menandakan bahwa kesadaran diri di Nusantara ini sudah bangkit kembali Khususnya di golongan muda sebagai generasi penerus di bumi Nusantara ini Banyak keilmuan dalam spiritual Banyak laku japa mantra Dan ilmu-ilmu kesaktian lainnya Bahkan bisa masuk kerana ilmu gaib Tetapi sebenarnya Semua orang dalam hidupnya Itu sudah melakukan spiritual Spiritual ini jasmani dan rohani Antara luar dan dalam Keseimbangan Menyingkronkan Atau menyelaraskan dirinya Antara kebutuhan jasmani dan rohani Sehingga disitu Bisa mendapatkan Ketenangan dalam pikirannya Kemurnian dalam pola pikirnya atau mindsetnya Sehingga efeknya Akan terjadi ketentraman atau kedamaian Dalam jiwanya Rasanya Dan kehidupannya Di saat ketenangan dan ketentraman ini Hadir dalam diri kita Maka kita akan lebih cepat Dalam mendapatkan kemakmuran Dalam hidup kita Kesadaran diri Ini sebenarnya puncak dari seluruh Keilmuan di spiritual Sebagai puncak dan juga sebagai dasar Tidak ada ilmu yang lebih tinggi Dari ini Sadaran diri Menyadari dirinya Menyadari kehidupannya Menyadari penciptaannya Karena itu Menuntun jalan menuju sang pencipta Sehingga bisa timbul di tingkah laku Ataupun Pola hidupnya Pola pikirnya Dalam menjalankan kehidupan di alam semesta ini Kalau kita ulas sebenarnya Semua tirakat Japa mantra Puasa Atau tirakat-tirakat yang lainnya Itu sebenarnya tujuannya adalah Untuk kembali ke Kesadaran diri Jadi semua ajaran itu sebenarnya Mengajarkan orang itu Untuk kembali ke Kesadaran dirinya Mengenali dirinya Menghargai diri Karena siapapun yang mengetahui akan dirinya Akan jati dirinya Akan kesadatiannya Maka juga dia akan mengenal Tuhannya Makanya tidak ada Tahapan yang lebih tinggi Dari kesadaran diri itu sendiri Bahkan kesadaran diri itu bisa menjadi Pagar diri Bisa menjadi fondasi Dalam diri kita sendiri Sehingga kuatnya Keyakinan kita Terjaga Kuatnya keimanan kita Terjaga Makanya sangat penting Tidak ada yang lebih sakti Dari kesadaran diri Karena di saat orang bilang sakti Dia itu sebenarnya sudah Tertipu dengan teori Orang sakti itu ada caranya Orang sakti itu karena Paham Keilmuannya Tidak ada orang sakti Di alam semesta Karena kita semuanya Hakikatnya sama Hakikatnya sama Yang membedakan adalah Pola pikir kita Mainset kita Kecerdasan kita Kreativitas kita Jadi saat kesadaran diri ini muncul Maka kecerdasan Kreativitas Rasa saling menghargai Menghormati Keselarasan diri Itu akan terwujud Sehingga orang itu Tidak mengkhawatirkan Akan hidupnya Karena sudah tahu Konsep kehidupan ini Yang sebenarnya Sudah benar-benar Mengenal Gusti Atau sudah benar-benar Tahu Dengan Tuhan Kalau orang Masih bilang Mencari Kesaktian Kanuragan Atau Yang lain sebagainya Sebenarnya Mereka itu Tertipu dari Rasa mereka Sendiri Toh Kalau sudah Didapatkan Ilmu itu Nanti Akhirnya Juga Tidak ada Efeknya Apa-apa Pada diri Ujung-ujungnya Hanya Membanggakan Nama besar Agar Dibuji Dihargai Orang Bahkan Yang timbul Di situ Adalah Kesombongan Diri Karena apa Kesadaran dirinya Semakin hilang Tertutupi Oleh rasa Ego Yang ada Dalam dirinya Maka Bisa bilang Ilmu Kesadaran diri Kembali Kesadaran diri Itu adalah Puncak dari Seluruh Keilmuan Bukan hanya Puncak Tapi juga Pondasi Apabila Panjenengan Semuanya Ingin menjadi Spiritual Yang tangguh Spiritual Yang paham Dan bisa Memahami Tahap Awal Yang harus Panjenengan Lakukan Adalah Kembali Ke Kesadaran diri Kembali Ke diri Sendiri Karena itu Awal Jika Panjenengan Semua Mau Merubah Hidup Panjenengan Semua Karena Tidak ada Yang bisa Merubah Hidupmu Kecuali Dirimu Sendiri Bahkan Itu Sudah Menjadi Firman Berarti Tuhan Tidak Bisa Merubah Hidup Manusia Berarti Manusia Itu Sendiri Yang Harus Merubah Hidup Disitu Seharusnya Sampan Menyadari Mau Pasrah Pasrah Ke Siapa Berarti Yang Harus Kita Lakukan Berusaha Merubah Jika Kondisi Kita Sudah Tidak Baik Baik Saja Apapun Yang Sampan Pelajari Dalam Spiritual Kembalinya Tetap Ke Kesadaran Diri Dasar Dan Puncak Kesadaran Diri Panjenengan Semuanya Coba Renungkan Makanya Ada Pelajaran Meditasi Meditasi Itu Sebenarnya Jalan Yang Terbaik Orang Untuk Kembali Kesadaran Diri Karena Dengan Merenung Mengkaji Membaca Kehidupannya Sendiri Sendiri Makanya Disuruh Diam Kalau Kalau kita Kebingungan Terus Kita Tidak Menemukan Apa-apa Dalam Hidup Kita Lelur Dulu Suruh Diam Di saat Orang Diam Dia Baru Bisa Bisa Berpikir Dan Merenung Tentang Apa Yang Sebenarnya Dia Cari Dalam Hidup Kenapa Dia Diciptakan Apa Yang Harus Saya Lakukan Dalam Hidup Saya Itu Sebenarnya Meditasi Bukan Sekedar Energi Cakra Kundalini Mengaktifkan Inilah Membuka Inilah Membuka Itulah Sampan Tertipu Sampan Akan Terlalu Jauh Dari Tujuan Meditasi Yang Sebenarnya Karena Tujuan Meditasi Yang Sebenarnya Adalah Menunggaling Kaulokusti Atau Kembali Ke Puncak Kesadaran Diri Yang Luar Biasa Disitu Sampan Akan Menemukan Gusti Dalam Diri Panjenengan Dan Juga Alam Semesta Sehingga Sampan Bisa Benar Benar Menjalankan Tugas Apa Dalam Hidup Sebagai Apa Kalau Kita Sebagai Manusia Berarti Tugasnya Untuk Apa Yang Sebagai Hewan Untuk Apa Yang Tumbuhan Untuk Apa Tapi Kebanyakan Orang Tetap Mengikuti Rasa Mengikuti Egonya Ingin 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 Dipuja Dipuji Diwah Ingin Sakti Mandra Guna Namanya Sakti Mandra Guna Orang Sakti Itu Yang Selalu Berguna Untuk Yang Lainnya Dalam Kondisi Wujud Tuhan Yang Sejati Dalam Diri Kita Dan Alam Semesta Ini Salam 1